Intro Pentolan KKB Papua keluar sarang Mereka mengumpul dan melatih pasukan di hutan Mereka menyerukan perang Tiga pentolan KKB Papua ini disebut mempersiapkan ratusan pasukan perang Di tengah hutan Papua Informasi ini berdasarkan unggahan video Youtube akun Ad Prajurit Sintrewasi pada hari Kamis 11 Mei 2023 Dalam narasinya disebutkan tiga pentolan KKB Papua Oniko, Bogau, Egyanus, Kogoya Mereka mengumpulkan pasukan di masing-masing wilayah di Papua Panglima besar KKB Papua Oniko Bogau Mengumpulkan anak buahnya di sebuah hutan di wilayah Intan Jaya, Papua Dia didampingi empat pengawalnya yang menggunakan sejata api Oniko Bogau terlihat membicara kepada puluhan anak buahnya yang berkumpul di dalam hutan Selain itu, salah satu pentolan KKB Papua yang paling dicari Egyanus, Kogoya Terlihat juga mengumpulkan pasukan di tengah hutan pegunungan Papua Sama dengan KKB pimpinan Oni Panglima KKB Papua Ganas, Kogoya Juga menyerukan kepada anak buahnya untuk perang melawan wilayah Intan Jaya, Papua Masih dikatakan, narator video berdurasi 3 menit 42 detik Pimpinan KKB Papua lainnya yang juga paling dicari Bernama Leka Gata Juga menampakkan diri Mereka juga tampak mengumpulkan pasukan di puncak gunung Papua Ia juga menyerukan kepada anak buahnya untuk membunyikan gendang berang melawan aparat Di akhir video, narator menerangkan tidak diketahui secara pasti Kapan waktu video itu direkam hingga beredar luas di beberapa media sosial Diketahui konflik antara aparat Nipolri dengan separatis KKB Akhir-akhir ini semakin memanas Itu terjadi usai KKB Papua Pimpinan Egyanus Kogoya membakar dan menyandara pilot pesawat Susi Air beberapa waktu lalu Dalam upaya penyelamatan pilot TNI Marsikal Yudho Margono meningkatkan status siaga tempur Panglima TNI mengirim pasukan elit ke Papua untuk menyikat teroris KKB Bahkan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abduraman Turun langsung bertemu prajurit yang akan berangkat ke Papua